Selamat pagi Bapak Ibu di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Tinggal kira-kira 10 hari lagi ya, untuk kita sampai pada hari kemenangan yaitu Hari Raya Indul Fitri. Jadi semoga kita doakan sama-sama, kita berpuasa sampai Hari Raya Kemenangan kita bersama. Oke, baik. Pagi hari ini Indonesia Belajar menjumpai Anda kembali di seminar online. Dan pasti juga Anda sudah tahu bahwa Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa didownload di Google Play Store dan juga di Apple App Store. Baik, Bapak Ibu, seminar online pagi hari ini, nggak seperti biasanya, saya pakai kaos aja nih, karena barusan lari nih di sekitar kompleks. Biar menjiwai karena tema kita pagi hari ini dan tamu kita, pembicara kita pada pagi hari ini adalah Bapak Steffi Go, beliau adalah CEO dari 99 Virtual Race. Dari nama perusahaannya aja, udah race, virtual lagi ya. Ini luar biasa. Halo Pak Steffi, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Halo Pak Dewa, selamat pagi, selamat pagi teman-teman semua. Baik, baik, baik. Ya, saya nggak perlu tanya kabarnya sehat atau nggak, udah pasti sehat ya Pak Steffi ya? Amin. Sehat buat kita semua yang pasti ya Pak ya. Ya, oke. Karena setiap hari pasti lari Pak ya? Nggak tiap hari sih Pak. Cuman paling nggak seminggu berapa kali dipaksain itu lari. Oke. Oke Pak, kita akan bahas tema hari ini yaitu olahraga lari untuk produktivitas ya. Tapi sebelum mulai, saya akan mengingatkan untuk Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan Anda tulis di chat di room ini dan nanti saya akan bacakan di sesi tanya-jawab. Atau mungkin kalau Anda yang ingin langsung sampaikan pertanyaan Anda, ingin ngobrol langsung dengan Pak Steffi, bisa juga tulis chat dulu, saya akan bertanya langsung atau bisa raise hand gitu ya kalau kameranya dibuka. Oke. Nanti kita akan bahas langsung dengan Pak Steffi. Baik Pak Steffi, kita mulai ini Pak Steffi. Tema kita pagi ini kan olahraga lari untuk produktivitas. Nah apa sih hubungannya lari dengan produktivitas? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Oke, kalau secara garis besar Pak, sebenarnya semua olahraga ya. Nanti akan saya coba diskusi kenapa kok harus lari gitu pilihannya. Ketika kita olahraga, pasti tujuan kita adalah untuk kesehatan. Nah ketika badan kita sudah sehat, itu semuanya akan gampang dilakukan, pastinya. Termasuk produktivitas kerja. Jadi itu akan related banget sih. Kenapa? Saya juga bisa bilang kayak gitu. Selama ini kita sudah terapin, terutama saya dan teman-teman lari itu, ngerasain bedanya ketika sebelum olahraga dan masuk sudar. Mungkin ada yang bilang, kan malah bangun pagi, malah cepat ngaduk dan semuanya. Nah nanti akan kita bahas sih. Gimana atau gimana untuk motivasi tetap bangun pagi, setelah kita tetap lari. Nanti kita akan sharing bareng. Iya, oke. Mungkin bisa langsung dimulai aja Pak. Artinya, olahraga lari ini khususnya yang didalami atau ditekuni, dijalani sama Pak Steffi dan teman-teman ini bagaimana ini Pak? Oke, saya langsung mulai ya teman-teman. Selamat pagi sekali lagi. Jadi, sebelumnya thank you Indonesia Belajar, udah undang saya dan Nantina Situaris untuk berbagilah. Jadi, mungkin kali ini kita coba santai, kita coba relax, beda dengan narasumber sebelumnya yang kontennya daging semua ya. Kalau ini kita kontennya keringat semua gitu ya Pak ya. Kita mau coba santai sharing dari apa yang sudah saya lakuin dan juga dari teman-teman yang di komunitas lari. Jadi, kalau yang pertama ditanya, kenapa harus lari? Sebenarnya banyak ya olahraga, karena lari salah satu olahraga kardio. Untuk macam-macamnya akan banyak olahraganya. Seperti kita ada renang, kemudian juga ada sepeda, kemudian juga aerobis. Itu semua olahraga-olahraga yang termasuk di kardio. Kemudian, kenapa kita pilihnya lari? Sebenarnya lari itu kan olahraga paling gampang, Mbak Dewa. Kita nggak perlu kursus atau les. Sebagai contoh, misalkan gini, teman-teman kalau di luar tiba-tiba dikejar anjing, otomatis sudah pasti lari lah. Nggak mungkin, tunggu-tunggu, mau belajar dulu ya. Misalkan, itu juga udah nggak mungkin. Meskipun, kita nggak ngomong masalah speed ya. Kecepatan tiap orang pasti akan beda. Cuman, otomatis akan bisa lari. Beda dengan sepeda. Ketika kita dikejar anjing, ada sepeda, kalau kita nggak bisa naik sepeda, kita juga nggak akan mungkin naik sepeda. Jadi, lari itu termasuk olahraga yang paling simpel, yang paling bisa dilakuin semua orang. Tinggal nanti ada teknik, itu akan ada pembahasan lebih lanjut. Kalau masalah larinya. Kemudian, saya juga boleh sharing sedikit ya, Pak. Kenapa dari sini saya kok mulai lari? Saya mulai lari sekitar 2014. Jadi, sebelumnya saya olahraga bulu tangkis, itu cukup rutin juga seminggu dua kali. Kemudian ketika teman-teman ajak lari, saya nggak mau, Pak. Karena saya pikir, kok saya juga udah olahraga, apa bedanya sama lari? Kan kurang lebih sama. Jadi, kita satu grup, ada beberapa teman yang mereka semua lari kecuali saya. Jadi, kalau mereka janjian lari pagi, saya silent. Tapi kalau mereka janjian makan siang, saya baru komen. Supaya nggak di-kick. Jadi, awalnya itu. Sampai suatu saat, saya pikir, yaudahlah saya mau coba lari. Karena kan menurut saya, lari juga bagian dari latihan untuk bulu tangkis. Jadi, waktu awal dengan PD-nya, kalau teman-teman yang ada di Bali, itu saya kan tinggalnya di Bali. Jadi, ada lapangan benon. Itu satu puteran, 1,4 kilo, Pak. Jadi, di awal saya pikir, ala gampang, cuma 1,4 kilo, satu puteran. Ternyata, ya nggak bisa. Karena memang, kita harus ada, kita harus ada step-stepnya untuk bisa lari yang jalan cukup jauh. Nah, cuman, tipsnya gini, nggak masalah sih, kita nggak, bukan berapa jauh kan, yang kita mau tempuh. Cuman, yang penting kayak kita niat awalnya. Nah, caranya kita bisa jalan, lari, kemudian kalau capek jalan lagi, kemudian lari lagi, itu nggak masalah. Yang penting kan dari niatnya dulu. Nah, pertarahan niat, nanti kita juga akan share. Kita akan share juga. Kemudian, manfaat lari itu sendiri. Sebenarnya banyak yang pasti, sudah pasti untuk kesehatan. Kemudian, meningkatkan fungsi otak. Nah, fungsi otak ini juga berhubungan dengan meningkatkan kesehatan paru, otomatis, mereka semua akan menstimulus tubuh kita agar yang pertama, kayak nggak ngantuk, Pak. Ketika kita nggak ngantuk, kita akan lebih produksi. Misalkan kita bangun pagi. Jadi, pemikiran ini kurang lebih sama apa yang saya pikirin di awal. Misalkan kita bangun jam 6, kita mau lari 30 menit, udahlah kita majuin supaya nggak ganggu jadwal kan, kita majuin jam 6, kan jadi lebih ngantuk. Nah, ternyata nggak, mungkin awal-awal, iya, kita normal karena belum kebiasaan. Tapi ternyata, ketika kita selesai lari, kita jadi pastinya lebih seger. Dan melihat jam, loh kok baru jam 7 ya, kerakannya udah jam 10. Nah, dengan demikian, banyak waktu yang bisa kita kerjaan, produksi kita-kita pastinya akan meningkat. Itu yang paling relevan, yang saya alamin ya. Kemudian, manfaat lari yang berikutnya itu bisa mengurangi stress. jadi, terutama zaman sekarang, banyak stress-stress baru yang belum biasa work from home, dan semuanya, atau juga kita yang selalu kerja di pejar deadline, dan semuanya. Itu bisa menurutkan stress karena ketika lari, akan mengeluarkan endorfin. endorfin adalah rasa senang, rasa bahagia, itu akan otomatis dikuatkan. Saya sempat curhat atau waktu coaching gitu, ketika stress, jawabannya apa? coba kamu lariin aja. Padahal saya yang sebagai pelari masih perlu diingatkan juga bahwa pelari itu memang, sorry, bahwa lari itu juga salah satunya bisa ngilangin atau mengurangi stress. cuman kalau saya boleh saran ketika lari dalam rangka untuk mengurangi stress, jangan lari di jalan. Sebaiknya larinya di lapangan atau di gore. Soalnya kalau lari di jalanan, Pak, kita lari sambil stress, nanti enggak cuma stressnya aja yang dilangkak, kalau tiba-tiba kita larinya ke tengah gitu ya. Bisa babla. Oke, itu kalau dalam health stress, kemudian ada data juga yang menunjukkan 60 persen mengurangi pikun, Pak. Menurut saya korelasinya ada dengan fungsi otak itu. Ketika kita lari, semuanya gerak, kita juga dapat data ketika kita berlari ada berapa puluh sendi yang gerak berirama. Ketika kita berirama konsen, otomatis otak juga akan lebih, fungsi otak akan lebih meningkat. Apalagi ya, manfaat lari yang pasti peredaran darah jadi lebih lancar. Karena kan oksigen juga, jadi itu mengurangi penyakit-penyakit gitu. Kemudian imun juga, imun kita bertambah. Nah, ini banyak lagi cerita saya yang sebelumnya, waktu saya bulu tangkis, Pak. Kalau saya boleh sebutin merek, jadi saya cukup rutin bulu tangkis, tapi apa yang terjadi, saya harus sedia paracetamol dan tol angin-antangin, itu harus ready. Karena saya sering. Jadi kayak udah jadi langganan, saya berpergian kemana, dua obat itu udah harus saya bawa. Bahkan kalau beli antangin itu bukan bijan, karena sekaligus saling minum kan satu hari bisa kita tiga ke empat bok-bok. Itu yang terjadi. Tapi ketika saya lari, ini juga nggak tahu kenapa itu semua puji duanya hilang. kita bukan nggak bilang nggak pernah sakit, pasti. Cuman saya ngerasa intensitas saya kena flu, kena pilaf itu jauh lebih berkurang ketika saya lari. Padahal sama-sama olahraga. Mungkin kan intensitasnya berbeda, atau kalau berpuluh tangkis lebih ke sebentar-bentar. Sedangkan kalau lari kan kardio. Jadi itu yang saya alami. Termasuk juga teman saya, partner saya itu sempat kehilangan salah satu organ, Pak. Jadi udah sedikit. Kedika pulih, dia mencoba lari sampai sekarang muji Tuhan juga sehat oleh alasiat. Itu salah satu kalau untuk kesehatan ya. Rasanya apa, Pak, Steffi? Waktu pulih tangkis harus minum obat-obat itu? Rasanya pusing? Saya gampang pilaf, Pak. Oke. Gampang flu. Jadi mungkin kan bulu tangkis lebih ke malam ya. Kita mainnya juga nggak asal main yang benar-benar main sampai keringat semua terus pulang. kan juga malam. Nah, itu biasanya masih harus mandi lagi. Mungkin juga kayak gitu-gitu yang bikin saya gampang sakit. Gampang flu terutama. Oke, kemudian ada yang bilang juga mengurangi efek cepat tua. Nah, kalau ini saya nggak pernah dikomen juga. Teman-teman yang bisa ngeliat gitu ya. Sial. Terus, nah, kalau teman-teman awam biasanya targetnya untuk lari adalah kurus. Karena kalau menurut saya kurus itu adalah bonus. Karena yang penting kita adalah sehat. Saya pernah berat saya awam sebelum lari sekitar 78 kilo, Pak. 2017 itu puncaknya saya lari karena saya sampai juga ke triathlon. Jadi memang intensitasnya banyak banget. Saya bisa turun sampai 11 kilo. Jadi sekitar 66-67. itu beratnya waktu itu. Cuman ternyata kalau saya pribadi ya, kurus juga nggak bagus gitu loh. Terlalu kurus juga nggak baik. Bahkan ketika naik kelihatannya mungkin kurus tapi timbangannya naik. Jadi jangan patuhan sama timbangan. Yang penting kita merasakan badannya lebih enteng. Lebih nggak cepat capek. Jadi sekarang kalau kita ke mal atau ke mana ada tangga sama skalator, kita pilihnya tangga, Pak. Sombong. Itu lebih menyehatkan ya, Pak. Itu otomatis. Betul. Itu otomatis. Saya sampai lupa. Sebelumnya saya sampai lupa. Tiba-tiba blend. Kemal. 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 Kemal sama ke kalau ada skala sama tangga, kita lebih lebih naik tangga. Terus pola makan juga otomatis, Pak. Karena goal-nya kita adalah kesehatan. Ini secara saya juga ngerti ya, otomatis. Jadi ketika saya rutin untuk lari, ketika kita makan makanan yang kurang sehat, kita jadi enggan. Karena sayang. Sayang sama badan sendiri. Kita udah berusaha untuk sehat dengan olahraga. Kemudian ketika makannya ngawur, itu kita yang sayang sendiri. Padahal memang kesehatan itu 70% ditentukan dari makan. Sisanya olahraga dan pikiran. Jadi saya pernah sampai satu tahun nggak makan nasi goreng, Pak. Nggak makan gorengan. Itu memang nggak kepingin, Pak. Jadi otomatis ketika kita badannya udah dalam jana kurutip lebih sehat, kita otomatis filter sendiri makanannya. Menjaga makanannya, ya? Betul. Tapi ketika sempat balik udah mulai berkurang, udah mulai ngeliriknya yang aneh-aneh, Pak. Ada nasi goreng. Jadi itu otomatis sekali, sih. Kalau bisa coba efeknya. Kalau ada kasus misalnya, wah aku udah olahraga, jadi bisa makan yang aneh-aneh, yang ngawur agak dikit, kan aku olahraga, gitu. Itu berarti belum sadar betul, ya Pak? Nggak juga, Pak. Ada saya kan juga ada di beberapa komunitas. Memang tagline-nya gitu. I run so I can eat. Bener. Ya, jadi boleh aja, sih. karena kan kita ngerasa kita bakar. Kita bakar kalori, cuman balik lagi. Kita makanya juga nggak ngawur. Bentang-bentang kita udah lari, kadang orang pikir larinya cuma 30 menit, kalori cuma kebuang 100 kalori, tapi kita makanya Big Mac yang berapa ribu, nah gitu. Nanti akhirnya kan nggak imbang juga. Tapi paling nggak mindset kita tahu kalau dengan kita berolahraga bisa mengurangi resiko-resiko itu otomatis kita makanya boleh lebih fleksibel. itu juga nggak masalah sih. Cuman yang saya amin 2 tahun terakhir itu jadinya malah nggak minat. Karena sayang, karena kan kita udah kayak kerja keras keluarga, terus ternyata kalau dikasihin makanan yang nggak bagus, jadinya nggak, apa ya, sayang lah. Saya punya fotonya, mungkin JJ boleh share, sih. Saya dan teman-teman biar bom bisnisnya kelihatan. Iya. Oke. Bentar. Nah. Nah, ini saya 10 tahun yang lalu, Pak. Yang kiri, ya? Yang kiri, ya? Yang kanan, yang kanan 1 tahun lalu kalau nggak salah. jadi goal-nya memang bukan kurus tapi bonus kalau menurut saya. Oh, oke. Iya, iya. Terus ada juga teman-teman itu berapa kilo, Pak? Masih ingat nggak, Pak? Itu di atas 80 kalau nggak salah, Pak. Oh. Yang sebelah kiri. Yang kanan? Terakhir saya. Yang kanan waktu itu sudah 68, 69. Ini lari dan menjaga makanan, Pak, ya? Iya, iya. Oke. Oke. Otomatis sih, Pak. Tadi yang saya bilang badannya jadi lebih enteng sih. Yang penting kita merasakan aja kerasa bedanya. Terus ada juga teman saya yang lebih ngeri boleh di next, Je. Oke. Bentar. Yang cowok atau yang cewek ini, Pak? Boleh, bebas. Oke. Operator slide-nya dari Jakarta, pembicara dari Bali. Luar biasa. Buatnya dari Salatika. Udah kelihatan? Nah, ini salah satu teman saya juga. Iya, oke. Dan ketika lari dia jadi mana, Je? Nah, ketika lari dia akan Ini before ya? Ini before. Before and after. Nah, ini afternya. Oh, ya? Ini selesai berapa tahun, Pak? Dari yang before tadi, Pak? Rata-rata kita 10 tahun, ya? Iya. Rata-rata kita 10 tahun, Pak. Gila, ini beda banget nih. Sama kayak Pak Stiefel tadi beda banget. Ya, ini lebih kelihatan beda sih. Iya, iya. Mungkin satu kali lagi, Je. Nah, ini sekarang Sekarang jadi Before Jangan fotonya aja, Jessica, ya? Oh, iya, Pak. Ini teman lari juga, Pak, ya? Iya. Jadi kita teman-teman komunitas lari. Mana, Je? Wah, penasaran banget nih. Nah, ini yang sekarang. Ini selisihnya juga Berapa? 10, 15, 20 kilo, Pak? Sekitar 10, ya, betul, Pak. Wah, luar biasa. Jadi, kita sih teman-teman Apa namanya? Boleh kalau misalkan Goal yang mau dicapai Atau buat motivasinya Sebagai berat badan. Cuma balik lagi Yang paling penting Sebenarnya kan di kesehatan Dimana ketika kita sehat Pasti produktifitas Kita juga pasti akan meningkat. Untuk teman-teman Yang sementara Obesitas Memang Nggak bisa langsung lari dulu Karena balik lagi Nanti Mengenai persendian Nanti teman-teman juga boleh sharing ya Atau mungkin yang udah pernah Pernah coba lari Terus tadi gimana-gimana Nanti kita bisa Coba sharing Jadi memang Kayak diet dulu Kita coba jalan dulu Sebenarnya yang paling Sehat itu jalan Jalan cepat Jalan cepat itu udah bagus Dan semua minimal 30 menit lah Karena dari level yang saya baca Sebelum 30 menit itu Yang kebuang Cuma air Jadi ketika Setelah saya lari 30 menit Mungkin timbangannya turun Tapi abis itu Makan dan minum Semua akan naik lagi Untuk membakar lemak Biasanya di atas 30 menit Baru mulai kebapar Paling nggak kita minimal Di 30 menit lah 10-30 menit Udah mulai kebapar lemaknya Kemudian Kalau balik ke basic Apa bedanya lari Maksudnya kenapa kita sebut lari Lari itu adalah Ketika posisi kedua kakinya Kita melayang Jadi ketika jalan cepat Teman-teman tahu Jalan cepat itu kan Sampai dia megol-megol Itu sekarang Memang nggak boleh Nggak boleh melayang Nggak akan disis Kita mulai dulu aja jalan Jalan cepat Kemudian baru mulai Jangan-jangan Anu pace-nya dulu Atau speed larinya Yang penting niatnya dulu Nah sekarang Oke saya mau masuk Ke topik yang berikutnya Itu yang paling sering Jadi masalah Karena males Atau gimana kita mulainya Itu normal Saya sejujurnya udah sering lari Kadang Setiap bangun pagi Jadwal lari ya Pak Apa yang saya pikirin keluar Oh nggak hujan ya Kalau hujan kan enak Saya bata lari Itu kayaknya hujan nih kayaknya Atau kalau nggak Waker Terus lagi dong 5 menit Terus berharap Ya bablas Nggak jadi lari Itu normal sih Normal Jadi memang Nah dari yang Saya alamin dengan teman-teman Yang paling utama ini sih Memang sebenarnya Mindset ya Ketika kita punya goal tertentu Kita punya tujuan tertentu Semuanya akan lebih gampang Nah ada beberapa cara Yang bisa dilakuin Yang pertama Cari waktunya yang fleksibel Semuanya jangan Kalau nggak join komunitas Kalau misalkan malas Cuman saran saya Kalau aja teman Memang yang sama-sama niat ya Jangan yang mau dipaksa Nanti jadinya Misalkan saya aja AJ lari di GBK Karena dia sungkan Pak Oke ikut Tapi baru satu putaran Dia masuk Indomaret Dia masuk Mbak Mi GM Kita jadi kristek juga kan Jadi yang sama-sama niat Supaya kita bisa Saling support lah Itu paling ngaruh Dan Join komunitas juga ngaruh banget Jadi ketika pagi Ketika kita males Kemudian mikir Kan udah janjian Sama teman-teman Checkpoint disini Nah itu kayaknya Bisa Bisa jadi motivasi Biasanya itu cuma Kita lima menit pak Dari kita di bed Sampai kita ke kamar mandi Itu hal yang paling berat Mau bangun Mau Betul Cuma lima menit Setelah kita udah Sampai kamar mandi Kita cuci muka Gosok gigi Atau bahkan mau mandi Udah ilang sih biasanya Kita jalan aja Sampai lari Kemudian bisa juga Memang harus Dikuatkan mindsetnya ya Pak Kan lari Kalau saya sendiri Pengalaman kalau lari itu kan Bisa dilakukan sendiri ya Tapi lebih bagus Join ya Pak ya Karena sendiri itu Tantangannya juga Ya itu tadi Oh kok gak hujan Dan itu sih BST yang saya alami Betul Memang Pak Jadi kita mostly gitu Termasuk juga risk Teman-teman di komunitas Intensitasnya jauh berkurang Ketika kita gak ada risk Jadi ketika kita target Join this Let's say Jakarta Marathon Bali Marathon Kita kan punya program Pak Nah itu sekarang gak langsung Kita jadi termotivasi Jadi yang paling penting Mindsetnya dulu Kayak tentuin goalnya Kita mau ngapain ya Kemudian Apa namanya Tujuannya Atau juga support Sama temen Itu mindsetnya dulu Harus dikuatin Oke Kemudian Pasang target Nah sekarang lebih enak Pak Karena gadget Jam Semua GPS tracker Sudah ready Nah itu salah satu motivasi juga Karena kalau kita Kita lari sendiri tanpa tracker Kita gak ada Target untuk diri kita sendiri Misalkan Kita gak keukur Hari ini kita lari berapa ke Kemudian besok Kita gak keukur lagi Jadinya Kurang greget Ketika Tadi saya lari 30 menit Dan sempat ngobrol sama Pak Dwi Kita cuma dapet 2,5 kilo Besok Coba dong Maksudnya cuma 2,5 Kita dapet 3 kilo Nah itu juga bisa jadi Motivasi Banyak banget Gage Atau jam yang bisa buat Tracker Salah satunya juga Saya sering lihat Di status-status Facebook Itu screenshotnya Sudah track Berapa kilo Itu jadi Motivasi juga Kalau kita teman-teman lari Ngomongnya gini Pak Kita dalam tanah kutub Kayak Menodai Kita kan panggil Garmin Menodai Maps Jadi ketika kita ke kota Tersentu Justru yang kita bawa Sekarang suatu lari Pak Karena Supaya ada rekodnya Kayak kita di Di Salah 3 Oh saya pernah lari Di Salah 3 Kemudian kayak disini Kita pernah lari disini Jadi itu salah satu Buat motivasi Sosmet Ngaruh banget Ngaruh banget Ketika tidak posting Di komen Atau teman Kok tracknya bagus ya Dekannya salah-salah Nah akhirnya kita join Jadi gabung sama komunitas Pasti akan Membantu Kemudian yang terakhir sih Ikut race Ikut race Saya pertama kali join race Pak Itu 5K 5K Teman saya Jauh lebih besar Badannya Saya gak bisa ngejar Jadi saat ini Buat motivasi Karena kan banyak orang kan Ketika race Nah Itu jadi buat motivasi Sekarang pandemi ya Join virtual race Paling gampang Paling gampang Gak pandemi pun Dia virtual race Laris juga ya Betul Betul Oke Jadi mungkin Untuk topik yang hari ini Kalau bisa tetap Manfaat lari Jadi Yang pertama Mindset dulu Jadi Sudah banyak Kenapa topiknya lari Kita angkat Karena kan saya juga Bisnis di lari Pak Itu pertumbuhan Apa namanya Orang-orang yang baru Mulai lari Itu meningkat Jadi kita udah gak usah Survey Karena memang Arahnya kesana Termasuk Kebutuhan Hidup terutama Di pandemi Kalau kita ngeliat Apa ya 5 langkah pencegahan Pici tangan Di social distancing Dan selalu pasti ada Olahraga Kebutuhan masyarakat Olahraga kan Udah gede banget Vegetarian food Udah semakin banyak Karena mereka juga Udah sadar Makan Jampu Dan semuanya Jadi itu Akan ngaruh Saya bukan agent supplement Bukan agent asurasi Cuman kalau yang perlu Saya bisa bantu Jualan lagi Oke Oke Jadi yang penting Saya lagi Mindset Terus mungkin closing Kenapa Tokopedia Sekarang besar Pak Iya Karena Mulai aja dulu Udah gak perlu dipikir Iya Mulai aja dulu Iya mulai aja dulu Gak punya sepatu Lumayan Ada alasan Gak punya sepatu Perkara Dibakuin lari atau kemol Lurisan belakang Yang penting dulu Mulai aja dulu Iya mulai aja dulu Iya Ntar ya Harus mulai Tagline berikutnya Harus mulai Oke Pak Steffi Thank you banget nih Pemaparan di awal Ini saya harus baca Chatnya Ini kan ada beberapa Yang sudah nulis Ada Pak Fido Selamat pagi semuanya Salam dari Medan Di sini Oke selamat pagi Pak Oke selamat pagi Pak Fido Selamat pagi Medan Iya Horas Oke Pak Dwi Salam kenal buat Bang Fido Oke Ada Pak Firman cecak nih Saya bacakan Pak Steffi Mana lebih ideal Di usia 45 up Jalan kaki atau lari Berapa ideal frekuensinya Kilometer atau by time Kilometer atau by time Saya 3 Sudah terbiasa jalan sendiri 3 sampai 5 kilometer Untuk 3 kali seminggu Di saat shifting lari Sepertinya ada rasa Dedel duel Apa perlu dipaksakan Untuk berlari Oke Oke Terima kasih Pak Firman Ini sudah bagus banget ya Pak Terutama di usia 45 tahun Jalan kaki 3 sampai 5 K 3 kali seminggu ya Ini sudah lebih dari cukup sih Kalau menurut saya Jadi Tidak harus lari Jadi yang sebenarnya info Yang penting Kita lari Kalau jalan 3 sampai 5 K Itu sekitar 45 menit Mungkin ya Pak 45 menit sampai 1 jam ya Kalau untuk jalan kaki Karena kalau lari Itu 5 K Sekitar 30-40 menit Jadi Tidak harus dipaksain Pak Balik lagi Setiap orang Beda-beda Kemudian Juga keberat badan Kemudian posisi sendi Dan semuanya itu Akan beda-beda Tidak harus dipaksain lari Daripada lari Ntar cedera Kita maka repot Yang penting Selama ini rutin Sudah ngerasain Ringan Sudah lebih sehat Tidak masalah Jangan sampai Dedel duel Sayang Jadi tidak harus dipaksain Tapi kalau jogging Boleh ya Pak Ketika mau coba Kan misalnya 5 K Di kilometer kedua Kita mulai jogging Santai Sedikit Terus ntar Lagi-lagi Tidak masalah Tapi yang pasti Udah bagus banget Jalan kaki aja Udah bagus Pak ya Iya Udah bagus Pak Pak Firman lakukan ini Udah bagus ya Pak Udah 3-5 K 3-3 kali Udah bagus Udah bisa finish Pak Kalau diresen Siap Oke Oke Pak Firman Semoga terjawab Kalau belum silahkan Chat lagi Atau Resen Untuk bisa langsung Sampaikan ke Pak Stevi Oke Saya baca lagi Ada Bu Indri May Halo Pak Stevi Bu Indri Halo Bu Indri Ya oke Ini sepertinya dari Bandung Ini Bu Indri Oke Bu Indri Pertanyaannya Pak Stevi Minta saran Kalau yang kurus Ingin menaikkan Berat badan Baiknya olahraga Jalan Atau boleh lari sedikit Ini Ya Karena kalau Kardio itu sebenarnya Dalam konteks Menaikan berat badan Terbalik Karena memang Semakin lama Itu pasti akan Bakar Kalori Dan akhirnya Endingnya akan Lebih kurus Kalau Sebenarnya Kalau Untuk menaikkan Berat badan Lebih baik Kerenang ya Kalau serangan saya Kebetulan saya sempat Ke triathlon Jadi Beda Lari Sama renang Itu kerasa Banget Riksa Renang Lebih Badannya Lebih berisi Kadang mungkin ya Menaikan berat badan Belum tentu Timbangan itu Sesuai dengan tampilan Jadi mungkin kita Mesti Tihat-hatilah Goalnya mau apa dulu Atau mau tampilannya Lebih kelihatan berisi Atau hanya Timbangannya yang naik Itu beda Karena kadang Berat badannya bisa naik Karena Masa ototnya Bertambah Tapi tampilannya Tidaknya sama Gitu Kalau Lari Lari pun Boleh Untuk menjaga kebukaran Cuman jangan lama-lama Sorry ini Jangan lama-lama Jangan lebih dari 30 menit Gak akan gemuk-gembuk Nanti malahan Gitu Semoga menjawab ya Bu Artinya bisa menaikkan Berat badan ya Pak Lari itu Bisa Jadi konteksnya Lari akan sebagai Ini Apa namanya Lebih ke kebugaran Kebugaran aja sih Pak Kebugaran ya Iya Kebugaran Terus otomatis Memang kita kayak Nafsunya makan bertambah Cuman intensitasnya Jangan panjang-panjang Kalau misalkan lari Nanti akan susah gemuk Rekomendasinya berapa Untuk Bu Indri Pak Untuk lari misalnya Masih kuat lari Atau Jalan misalnya Itu berapa Jalan cepat Maksimal 30 menit sih Karena kalau Distance Orang juga beda-beda Maksimal 30 menit Minggu Dua kali Itu untuk menjaga Kebugaran Oke Tapi kalau untuk Ya tadi Renang sih lebih bagus Kalau buat Ini Naikin berat badan Oke Jadi bisa selang-selingan juga ya Lari sama Renang Oke Bu Indri Semoga terjawab ya Terus ada Pak Andi Wijaksono Surabaya Cara memilih Sepatu lari bagaimana Disambil Pak Teo Juga Sepatu Yang baik untuk lari Seperti apa Kalian dijawab Pak Jadi Pak Deo Ini sebenarnya kan Materinya kita Dua-diga seri berikutnya Kalau dia besok Nanti kan gak diudang lagi Gak apa-apa Pak Nyantai aja Malah kita Bisa Elaborasi lagi Dengan sepatu ini Macem-macem Yang saya tahu Sepatu lari itu Macem-macem Silahkan Yang Cara memilih sepatu Sekarang baik lagi Ke jenis kakinya Masing-masing Pak Belum tentu Saya pakai Nike Pak Dewa dida Pakai Nike aja Belum tentu Karena kakinya orang Beda-beda Jadi mesti memang Dia harus dicek Ada caranya Ngecek Tipe kaki Kalau gak salah Di sport station Tapi sport itu Masih ada Atau kalau Paling gampang Pak Kita bisa lihat Kaki setengah basah Itu tersempel di Koran Atau di kertas Nah nanti Kelihatan bentuk kakinya Baru kita browsing Ada tiga jenis Kita browsing Kira-kira Sepatu yang pas Tipe kaki ini apa Karena balik lagi Tiap orang akan Beda-beda Bahkan sama-sama Naiki pun Beda seri Juga akan beda Karena mereka Desainnya juga Beda Yang pasti Teman-teman Kalau milih Sepatu khusus Untuk lari Naikin Size Sampai dua Size Jadi kalau misalkan Saya sehari-hari Sepatu kerja Sepatu jalan Di size 42 Ketika tulis sepatu Paling nggak Di size 43 Atau 44 Kenapa Pak? Tujuannya Karena ketika lari Itu kakinya ngembang Dan juga akan Akan maju Banyak pelari Yang kayak kukunya hitam Kukunya copot Itu karena dia Kedorong-dorong terus Banyak sih Tipsnya termasuk Cara kikat sepatu Itu nanti Bisa kalau Yang pasti digedein Satu atau dua size Itu Pak Andi Selamat berbelanja Tapi tipe kaki Memang berbeda Itu yang kuncinya Tipe kaki Masih orang berbeda Ada yang gemuk di kanan Ada yang Macam-macam Bukan karena Merah Bukan karena Apapun itu Tapi tetap Mempertimbangkan Bentuk kakinya Kalau nyaman Dipakai aja Cukup nggak Pak Untuk pertimbangkan itu Misalnya saya Suka ini satu merah Kemudian Wah saya cocok sama ini Buat lari enak itu Apakah Hanya kenyamanan Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Makanya kadang yang sering itu Pak Ketika kita udah nyaman Dengan merek sesuatu Ada temen yang bilang Wah aku baru beli ini Enak bisa kenceng-kenceng Semuanya Akhirnya kita benda Padahal Tipe sepatunya Belum tentu sama Yang ada nanti Kita bisa cederang Nggak nyaman Itu balik lagi Jadi Balik lagi ke Kita sendiri Kalau mau coba Teman-teman Bisa coba ke Tuku sepatu Yang punya beberapa merek Beberapa tipe Coba aja Kan feelnya akan beda Ada yang Nonjol di sebelah sini Ada yang plan Dan macam-macam Nah itu Penting banget sih Iya oke Nanti kita Edisi berikutnya ya Pak ya Siap Bisa bawa contoh Contoh sepatu Oke Saya minat sponsor dulu Siap Oke Bu Indri tadi Udah terjawab Thanks masukannya Pak Stegri Tidak ada lagi Dari Legita Halo Pak Stegri Pak saya udah olahraga lari Tapi tetep aja Badan nggak kurus-kurus Apa mesti tunggu Sepuluh tahun dulu Baru kurus Setiap kali Berat badan saya Naik sekilo Aduh Gimana tuh Pak Saranya Saya pengen punya Badan body goals Oke Oke Halo Legita Ini saya sudah Olahraga lari Sekarang pertanyaannya Olahraga larinya Seberapa sering Kemudian ketika lari Seberapa lama Balik lagi Ketika misalnya kita Cuma seminggu sekali 30 menit Sampai satu jam Kemudian Makanya kita juga Nggak kekontrol Ya akan sama Sampai sama aja Balik lagi Jadi kali Minimal Minimal 30 menit sampai Satu jam Dan Oke Udah balik ya Pak Jadi kayaknya Internet Jadi balik lagi Seminggu berapa kali Kalau bisa Seminggu tiga kali Minimal 30 menit sampai Satu jam Kemudian Jadi seperti saya Maksudnya sebelumnya Yang paling ngaruh Itu di makanan Sebenarnya 70 persen itu akan Ngesek dari makanan Jadi Makanan juga perlu Kemudian jam Makannya Polanya itu juga Paling penting Olahraga cuma membantu Lebih cepat aja Sebu proses Nggak perlu 10 tahun sih Kalau memang Diniatin Makannya Balik lagi Body goal Sebenarnya Cuman bonus ya Yang penting sehat Banyak yang Bodinya perfect juga Kalau masih sakit-sakitan Juga berapa Oke Bila kita Semoga terjawab ya Jadi nggak usah Nunggu sampai 10 tahun Tetap jaga Makanan Konsisten Mungkin bisa disampai Jadi Niat Banyak hal sih Kalau body goalsnya itu Cuman bonus aja Nanti kalau memang itu Semua sudah dilakukan Secara konsisten ya Pak Iya betul Itu nanti akan otomatis Cuman memang Oke Mindset kita Goalnya kita Mau body goalsnya Kayak gimana Nah itu buat Akuan kita Suka lebih Lebih Sajin Bapak Ibu Kalau Anda ingin Masih ada pertanyaan Silahkan tulis chat Atau bisa bicara langsung Ini masih ada waktu Untuk Anda Dan sambil nunggu Ini Pak Sevi Tadi Pak Sevi Sampaikan ada obesitas ya Tertarik Karena saya mungkin Termasuk gol Itu mungkin Jadi kalau Saya sebenarnya dulu Olahragawan sejati Pak Sevi itu Basket Poli semuanya Saya jalanin puluh tangga Tapi hari ini Memang jarang olahraga Mau lari aja Kadang-kadang males Kadang-kadang rajin Jalan gitu Ini Contoh-contoh seperti saya Ini kalau obesitas Itu baiknya Untuk mengawali Waduh harga itu Seperti apa Pak? Seharusnya Udah gak terlalu susah ya Pak Karena backgroundnya kita Dulu juga udah Termasuk rutin olahraga ya Balik lagi ke mindset Kalau memang kita Oke sekarang Saya mau mulai balik Atau turun 5 kilo dulu Jalan aja dulu Pak Enggak harus lari Yang penting jalan Ya 30 menit 1 jam Kemudian rutin Ketika jalan udah nyaman 31 jam Coba diisi jogging Di tengah-tengah Jadi habis jalan dulu Dan memang harus pemanasan ya Teman-teman jangan lupa Ketika mau lari Paling penting itu Pemanasan sama pendinginan Emang simple Cuma 1-2 menit Tapi akan ngaruh banget Saya pernah Lalai Pak Akhirnya cedera Dan memang beneran Jadi itu paling penting Balik lagi ke Pak Dewa Jalan aja Pak dulu Pak Jalan Pola makan Coba ketika udah 1-2 kilo Mulai jogging Itu lebih gampang Ya oke Mungkin untuk Bapak Ibu yang punya masalah Seperti saya ya Jadi Mindset dulu ya Pak Mindset Oke Bikin goal-goalnya dulu Iya Oke Oke Pak Steffi Di 5 menit terakhir Saya akan bincang-bincang Untuk Pak Steffi Tentang virtual race ini Mungkin bisa dicitain dulu ini Virtual race ini kan Saya lihat di Instagramnya Pak Steffi Ada juga di Virtual 99 PR juga ya Ini tanggal 1 Ada race Luar biasa ya Karena 3 tahun Virtual race ini Ini dalam perangkat untuk Mendorong teman-teman Untuk lari Secara virtual gitu ya Dari awal tahun 2017 Mungkin bisa diceritain Pak Steffi Betul Mbak Dewa Jadi salah satu Motivasi yang bisa kita pakai Untuk kita mulai lari adalah Dengan join race Nah banyak kendala Dengan race regular Kayak Jakarta Marathon Bali Marathon Adalah di biaya Dan juga waktu Karena mau gak mau Kalau saya sering ikut Pak Kita join kan ada beberapa Categori 5, 10, 21K, 41K Itu Kita bisa start jam 5 pagi Pak Dan harus bangun jam 1 Datang ke venue Dropbox semua enak Itu Lama-lama Jadi jadinya Aduh Apain ya Gue cuma lari 5K Bangunnya jam 1, jam 2 pagi Kayak gitu-gitu Nah Kemudian juga biayanya Cukup tinggi Termasuk akomodasi Ketika saya misalkan di Jakarta Harus ke Bandung Marathon Nah Dengan adanya sir tuaran Ini semua akan di minimalis Minimalisir Ya Termasuk dari biaya dan waktu Kenapa? Dengan sir tuaran Teman-teman boleh bebas Melakuinya dimanapun Let's say kita ngomong Ada risk 5K Dalam satu hari Teman-teman boleh jam 5 pagi Boleh jam 6 pagi Boleh jam 6 sore Boleh jam 8 malam Kemudian Dimana? Bebas Di lokasinya masing-masing Boleh di halaman rumah Yang lagi di gym Boleh di treadmill Yang di rumah juga treadmill Boleh lari di sana Boleh kegor Bebas banget Jadi kita Apa namanya? Kelebihannya adalah itu Fleksibel di waktu Dan harganya pasti lebih murah Nah 1 Juni Itu hari kelahiran Pancasila Dimana adalah risk Pertamanya 19 dan situaris Di 2017 Dan itu School out memang Dan tahun ini Seligus Aniversinya kita Bikin lagi Pancasila ram kedua Dengan medalinya Gambarnya Pancasila Jadi teman-teman Yang butuh motivasi Boleh Keep pointin dulu Dikinnya 19 dan situaris Karena kita rutin Bikin risk Buat motivasi Ini Ini tadi saya bilang Pak Dari data Banyak banget Yang join Dalam aklian gini Karena mereka Sudah merasakan Kebutuhannya Akan hidup sehat Mereka butuh Motivasi Untuk bisa ngelakuin itu semua Salah satunya Lihat kesuaran Oke Jadi dari awal Nanti-nanti VR ini muncul Ini Pertumbuhannya Tinggi Pak ya Sampai hari ini ya Minat masyarakat Betul Betul Itu yang dari sisinya Kami juga yakin Bahwa Jadi buat teman-teman yang disini Udah gak usah survey dan semacam-macamnya Karena memang udah terbukti Semua arahnya sekarang Dan olahraga yang paling gampang Lari Orang bilang gak usah pakai sepatu Barefoot juga banyak Yang penting kita mulai jalan Lari Arahnya akan sekarang Oke Jadi ini membantu juga Teman-teman yang punya Ketep Kemudian Biaya gitu Bisa masuk ke situ Untuk bisa sama-sama Race Tapi virtual gitu ya Ini mendorong juga untuk Produktivitas mereka Jadi mereka juga bisa Mengatur waktunya Sehingga Di saat-saat mana Dia kosong untuk lari Betul Dan yang paling Ada dua hal yang penting Pak Yang pertama Ketika finish Mereka juga akan dapat Medalinya yang real Sama Race Offline lainnya Jadi ketika mereka finish Kita akan kirim medalnya Sebagai achievement Jadi mereka Mereka akan Ngerasa happy banget Itu yang saya lihat Dari Pesertanya 19 CR Kemudian di dalamnya Juga ada donasi Pak Setiap price Yang Dibeli Sama teman-teman Sebagian akan Kita donasikan Buat Yayasan Atau buat Sebagian orang Termasuk yang kemarin Kita bikin untuk COVID Kita bisa Setor Hampir 10 juta Untuk pembelian APB Jadi hasil Pendaftaran Jadi kita dapat Sehatnya Kita juga bisa Berbagi dengan Berdekasi Luar biasa Ini gak ada salahnya Kita mengucapin Selamat ulang tahun Untuk 19 VR ya Terima kasih Semoga sukses Selalu Dan mendorong Kita semuanya Untuk terus berlari Berlari secara kesehatan Dan berlari Untuk mencapai tujuan kita Semuanya Biar sukses ya Pak Steffi Amin Oke Steffi Waktunya sudah Di penghujung ini Kita harus tutup Acara kita Pada Pagi hari ini Ini ada Satu chat nih Langsung muncul Dari Pak Tony Ongki Pratama Happy birthday Pak Thank you Thank you Pak Tony Bukan Pak Steffi Tapi Nanti-nanti VR Ini ditamaikan Nanti-nanti VR Pak Thank you Oke Oke Pak Steffi Nanti mungkin Pagi depan kita Pakai roti tart ya Ditunggu ya Pak Siam Oke Pak Steffi Terima kasih Atas pencerahan Pagi hari ini Semoga Mendorong kita Untuk termotivasi Dalam berolahraga Khusususnya Untuk olahraga lari Sehingga lari bisa Untuk kita memanfaatkan Menjadi peningkatan Produktivitas kita Di masa-masa pandemi Sehati ini Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah bergabung Di seminar online Yang sudah belajar Pada pagi hari ini Pak Steffi Sebelum kita berpisah Mungkin edisi perdana ini Kita perlu foto keluarga ya Pak Boleh Pak Oke Silahkan Teman-teman di belakang Layar ya Bisa atur Kita buka Kameranya Semuanya Ada dua Oke Untuk Bapak Ibu Boleh dibuka Terlebih dahulu Kameranya Semua Kita mau foto Bersama dulu Oke Untuk hari ini Kita fotonya Dua kali ya Bapak Ibu Oke Untuk foto yang pertama Semuanya Lihat ke kamera Senyum Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi ya Bapak Ibu Ini masih banyak yang Belum buka kameranya nih Boleh buka kameranya dulu ya Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Bapak Ibu Oke Terima kasih Pak Steffi Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Salam Sehat Indonesia Sampai 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 Samp